Udah gitu, gak pinter juga Terus apa dong? Terus apa dong? Kalau rezeki kamu bagus, terus apa dong? Udah gaman, gaman Ya ya oke, udah Gini aja, nanti aja Nanti kali ini dia panik Nanti aja, kalian nanya-nanya aja Nanti, gue baru liat mukanya panik Panik Si Adi mana? Si Adi goblok mana? Si Tika tau ceritanya gue ke puskesmas Apa namanya? Lu udah gak enak badan? Udah gak enak badan, masih jalan-jalan Masih berpikir mau main basket gak ya? Wow, edang Arman, gila-gila Thank you, thank you BBMi Dan yang ada dibalik bantalnya adalah foto gue dan istri gue Yo Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Murangkali Kali ini gue datengin Kalo liat settingnya kan udah beda nih Harusnya kan kurangkali kan you know ya Di tempat itu ya, yang si kecil itu Tapi ini kan beda Settingnya kayak begini Berarti pasti kan tidak mungkin satu orang Betul? Sebanyak orang Ini gue akan langsung panggil kan Ini sebuah grup vokal Kemarin banget baru ulang tahun ke 26 tahun Langsung aja Ini karena sahabat-sahabat gue Kita balikkan Mas Naid Group Mas, dipanggil tuh Mas Naid Mas Naid Mas Naid Mas Naid Ah, vokal bro Bambu, bambu gila Bambu, bambu gila Kalo Mas Naid bambu gila dong Mas Naid Mas Naid juga gak ada Mas Naid Mas Naid Mas Naid Mas Naid Pertanyaannya adalah gimana, lu ber-enam dulu ya. Ber-enam. Nah, oh sorry, ini harusnya ada gugum. Tapi aduh, ini adalah wainah Irayo Jiun. Gugum lagi dapat musibah di Bandung, jadi dia harus langsung pulang. Kemarin masih sempat rekaman yang lu padahal gitu. Jadi sayang banget, padahal risetnya udah sama gugum juga gue termasuk. Cuman yaudah. Jadi kita nunggu aja nih gugum. Ayo boleh. Kita ngobrol aja. Seminggu. Kita telepon aja dia. Atau ketanyaan gugum lu jawab ya. Boleh. Oh jangan dan gugum sini. Dihaki nih dong. Sekarang tuh cerita, eh 26 tahun itu gimana ya rasanya? Ya. Nggak nyangka aja ya. 26 tahun itu akhirnya gini loh. Kalo orang bilang pencapaiannya grup musik. Kalo kita adalah pencapaiannya jadi keluarga sebenarnya. Kalo aku sih bilangnya gitu ya. Abis apalagi yang mau di, bukan yang mau dicari. Tapi memang kita melakukan hal ini. Seperti layaknya keluarga. Jadi project pop itu kayak marga gitu. Si panggabean jadi marga orang itu project pop. Eh bahasa Sunda. Ada yang mau transfer jenis ini. Teman ya. Paling yang editornya kurang ajar. Itu penerbasa sendiri. Itu lalu kan menambahkan nama marga dibelakang. Ya ya ya. Jadi kayak ujo project pop. Arman gigi itu udah jadi bukan nama band. Kalo menurut aku. Di pencapaiannya keberapa puluh tahun ini udah kayak. Anda analoginya bagus sekali dong. Jadi kalo ada orang yang nanya. Ujo mana? Ujo project pop. Ada satu lagi ya. Ujo angklung. Ya ya ya. Angklung Ujo yang mau di arom. Ya ya maaf. Ujo sawat. Dari lu, dari lu Tink. Dari lu apa? Yang 26 tahun tuh apa yang lu akhirnya rasakan gitu? Apa ya? Ya kayak Ujo bilang tadi kita punya keluarga. Ya gue mau. Aku tuh ibaratnya aku mau gimana lagi gitu kan. Emang udah dikasih ini. Ini kan keluarga yang aku pilih nih. Ceritanya. Ya kan? Kalo keluarga di rumah kan keluarga yang kita tidak bisa milih. Tapi kita dikasih. Tapi ini keluarga yang aku pilih dan. Walaupun aku pilih tapi ini juga dikasih gitu loh. Jadi. Ya udah. Suka dukanya. Kesel-keselnya. Senengnya. Udah bareng bener-bener dari nol dulu gitu loh man. Nah terus bisa 26 tahun masih bareng tuh juga. Kadang-kadang suka amazing sendiri gitu loh. Kok bisa ya gitu loh. Yes. Struggle terakhir di Project Pop. Tahun keberapa? Struggle ribut. Ribut? Ya. Biasanya kan. Ya sama kan Gigi juga kan. Sama. Ribut mah ada. Nah tapi kan udah tahun-tahun 5, 7, 8, 9 tahun ini mah udah. Ya udahlah gitu lah. Ya udahlah. Itu terakhir tahun berapa ribut gede? Ribut? Buah pertanyaan yang sulit nih. Kok gak kasih waktu terakhir kali kita diajak kolaborasi sama Gigi. Kita sempet ribut ya. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Ributnya karena gak pernah. Kok gak diajak-ajak gitu? Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Karena disitulah mulai terjadi adalah. Oh kayaknya gue udah gak yakin nih. Gak ada kabar nih. Trismo sampe kapan. Trismo neper ini. Akhirnya sampe Hilman. Temen-temen sorry saya mundur. Saya mau pake ijazah gue. Mudur satu. Ya bener gak? Oon juga hampir. Udah megang ijazah terus. Ijazah ngetik. Tapi lu bernem ya dulu ya dengan Oon ya gitu ya. Gak ada sesuatu yang ribut pada saat misalnya penciptaan karya. Ah gak mau gue. Ada. Ada. Tapi ributnya mungkin relatif ya kalo band lain bisa sampe yang banting piring. Harus piring gak? Kalo harus. Kalo kamu banting mobil. Emang air polos aja. Jadi kalo kita mungkin gak sampe yang kalo di band lain mungkin maaf. Oh anjing gue gak suka. Gak ada kalo di kita kayak gitu. Lebih bisa lebih. Ya mungkin ada keuntungannya adalah kita memulai ini tuh usianya juga udah agak matang. Kita biasanya ngototnya di pertanyaan. Jadi kalo misalnya ada pilihan lagu. Ini lagu siapa yang dipilih? Oh lagunya gugum. Oke gitu. Ini intonasi doang. Intonasi aja. Intonasinya kayak mau protes. Lagunya gugum. Oke. Ayo. Jadi emang gak pernah ada ribut yang besar-besar banget gitu? Enggak. Mudah-mudahan gak ya. Tapi kita juga pernah sih ada masanya yang kita masuk ke satu ruangan terus kita ngobrol berenang. Pokoknya menumpahkan semua isi hati kita itu pernah. Tapi sebenernya lebih kayak gitu sih. Kayak kesini nih misalnya sibuk ada yang gak merhatiin. Orang udah nulis terus gak keperhatiin. Terus kan gue udah mau ngomong di atas. Iya, iya, iya. Keluarga, keluarga. Mudah-mudahan sih ya begitu terus gitu loh. Amin. Oke karena kesini gue bukan happy sun. Kan gue punya konten happy sun. Oh iya, 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 iya. Murang kali. Jadi gue bertanya masa kecil dulu. Sekarang gue yang paling cantik dulu. Dari Project Pop. Cantik. Enggak, itu yang kaitnya. Kalau Tika dari kecil udah segede gini. Tika ya. Botik, Tika sebutannya. Gue tanya ke lubat Tiga. Iya. Nama panjangnya Tika siapa? Diam. Ya udah tau dong pasti. Ya tau. Kartika, Rahel, Setia Rezeki, Pangabea. Setia Rezeki, Pangabea. Kartika, Rahel, Setia Rezeki, Pangabea. Banyak orang yang salah bahwa Rezeki itu depannya harus Sri. No. Dia harus Setia. Karena dia tetap setia sama Project Pop. Asik. Kayaknya nama cabai S12. Bener, Pak. Bener. Tik. Ini bener ya? Yang ngasih nama... Bener. Maaf. Ayo si iyo. Maaf. Soalnya tiap nama. Begitu dia omong. Ini bener ya? Bener. Bener memang. Tik. Bener gak yang ngasih... Apa namanya? Nama Setia Rezeki itu Tante Lu? Iya. Siapa itu nama? Tante. Gue makinnya Namburu ya. Karena dia kakak perempuannya bokap itu Namburu Yuliana. Yuliana. Ini jujur gue gak tau ya? Dia ngasih namanya Rezeki sebenernya Rezeki. Oh Rezeki. Nah Setia itu dari rasanya dari opung dari nyokap. Gitu loh. Tapi dia yang ngasih nama itu Rezeki. Terus karena ditambahin mungkin saat itu doa mereka supaya Rezekinya Setia terus. Amin. Amin. Enggak. Kamu katanya. Lu tuh dikasih Rezeki karena Rezeki lu tuh paling bagus. Bener? Dikasih Rezeki karena? Mana sih mana? Dia. Lu sebagai anak. Itu sama Culametan ya. Mano Culametan bisa. Ada-ada dia. Culametan ada di sini. Culametan. Ngek-ngek. Culametan. Lu tuh sebagai anak musuh. Kayaknya Rezekinya banyak. Ya. Oh. Mungkin ya. Tapi bener gak? Sekarang tuh keliatannya lah gitu. Di keluarga lu memang Rezeki lu paling oke. Amin. 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 Dari dulu itu sih. Saya palakin dulu waktu yang saya ngasih. Lu Rezeki secara materi. Ya pengennya begitu ya. Kata orang kan nama adalah doa. Betul. Mudah-mudahan karena dikasih nama itu jadi Rezekinya. Oke. Apa? Jo eh. Tadi siapa? Ramah Panyanya? Khartika. Khartika Setia Rezeki. Rahel Setia Rezeki Pangabea. Pangabea. Gue pengen nyebut dia Bonur. Hah? Siapa? Apa? Gue pengen nyebut dia Bonur. Kok lu tau sih? Bonur? Nah. Bonur? Gak pernah. Ah ini Bonur-Bonur gak ngerti gue nih. Betul. Itu di Project Pop gak ada nama itu. Bonur. Gak pernah nama itu. Sekarang ada satu lama lagi yang saya akan sebutkan. Iya. Siapa itu? Pamanuru. Nah itu lupa deh. Pamanuru tuh udah sempe atau semak gue ya. Sempe. Menuruh. Ceritanya. Kenapa lu disebut Bonur? Jadi gini. Dia kan orang Batak. Jadi kan kalo orang Batak tuh namanya Bonar. Oh iya dong. Gak. 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 Kalau Ujang tuh Ucok sebenernya kan. Oh Ucok kalo Ujang. Cecep apa gitu. Bonar tuh kayak nama orang Batak yang. Yang orang tuh kalo misalnya orang bikin sinetron. Film tuh udah gampang aja nama Batak tuh apa. Bonar. Poltak. Gitu-gitu kan. Nama umum lah ya. Nama umum. Tapi kalo orang denger Bonar itu udah pasti pikirannya adalah orang Batak. Betul. Contohnya Naga Bonar makanya gitu kan. Nah. Menurut Pak Manurung karena gue cewek dimanggilnya Bonur. Dan dia kegek. Hanya dia seumpur hidup gue dan di sekolah itu yang mangil gue Bonur. Pak Manurung tuh 3-4 atau 12 ya? Pak Manurung itu bukannya dosa yang di Unpar. Enggak. Gak. Oh berarti dia guru SMP gue ya? Gue murang kali SMP. Gak. Karena kita kan ke SMA. Ada juga. Gak. Gak. Gak ada. Gue tuh lupa aja gitu. Dia guru SMP apa guru SMP. Rasanya iya bener. Nur. Dia guru sejarah ya kalau malah ya. Hebat ya. Jadi dia tuh manggil gue Bonar. Gue sampe gini. Pak kenapa sih Bapak manggil saya Bonur. Ya karena kalo Bonar laki-laki. Kalo Bapak perempuan kamu Bonur. Serius sih? Bener. Boonur. Kok lu cuci loh. Tapi. Sebetulnya. Lu ada satu cerita lagi. Hmm. Kenapa dia di Bonur. Jadi si Pak Manurung tuh melihat loh. Lu tuh selalu jadi pusat perhatian. Kan temen-temen lu. Masa? Ya gimana engga ya. Karena dia waktu kecil tuh. Bercinta-cinta udah pengen jadi orang terkenal. Eh. Eh gak ngaku sama kita. Eh gak sangka. Gak sangka. Ini beda. 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 Kalo lu gimana? Kalo ngomong ke Project Pop. Ah gua mah kalo penyanyi pengen jadi backing vokal aja. Eh itu bener. Itu bener. Ribut Sock sekarang. Yang gua pengen ini ribut. Tapi ya bener. Gak. Tapi gini loh Bo. Oh tuh SPP itu adalah masa yang menurut gue. Apa ya. Gua tuh bener-bener gak pede. Gitu kan. Terus degi tuh gak pinter juga. Terus apa dong? Terus apa dong? Terus apa dong? Kalau jadi kamu bagus terus apa dong? Nah itu makanya kan dengan kondisi seperti itu. Bagaimana pula gua berpikir. Gua ingin jadi seseorang terkenal gitu. Ya terkenal karena gak pede. Juga sih. Itu mungkin gua sempet ke top di. Bukannya top. Dikenal sebagai anak tuh yang. Tukang bolos. Yang segala macem gitu loh. Lu lada rebel loh. Jaman SMP. Kalau SMP tuh sebenernya yang bikin gua sering bolos itu. Karena rumah gua jauh. Kendaraan dari rumah ke sekolah SMP 12 tuh cuma satu. Metro Mini S79. Dan itu tuh jarang banget. Jadi sering bolos. Nah waktu gua kelas 1. Masuk siang itu. Itu nunggunya tuh masih sejam. Jadi gua karena gua suka males gitu loh. Sejam sejam. Karena gua gak sekolah. Gak sekolah terus gua ngumpet di rumah. Karena kalau misalnya gua ketahuan gak sekolah. Yang marahnya bukan nyokap bokap. Abang gua yang paling gede. Kenapa gak sekolah gitu. Ya 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 ya. Jadi mungkin kayak gitu ya. Jadi gua gak tau. Mungkin di mata paman urung gua terlihat ada aura-aura kebintangan gitu. Apa sih maksud gua? Gua justru gak pernah terpikir itu si Man. Jadi gua pikir sama ini dia manggil gua Bonur. Karena ya Bonar itu cowok. Bonur itu cewek. Gitu. Jadi Bonur tuh buat si paman urung itu udah itu gitu. Itu bersinar. Lu masih ada ya Man. Kok lu bisa sih hubungin dia? Makanya kita buktikan langsung silahkan paman urung. Surprise guys. Diluhur tiap paman urung. Sudah ada man urung kebawah. Diluhur. Weeh paman urung. Astaga paman urung sehat-sehat dong. Kita kan tadi membahas masalah nama. Lu. Yosi Makalu. Hermann Josis. Gimana-gimana? Hermann Josis Mokalu. Oke. Ada artinya? Kata keluarga apa artinya? Nama lu. Oh tadi bahas masalah artinya. Hermann itu kan dari kata. Hermann saya. Heran! Heran! Hermann ini yang paling sering bermasalah kata Hermann gua. Karena N-nya dua. Oh. N-nya dua. Hermann. Sebenarnya Hermann. Oh R-nya dua. Oh Hermann. Enggak N. N-N. N-N. Jerman ya? Jerman. Karena waktu gua lahir tuh bokap baru pulang dari Jerman. Artinya apa Jena? Beneran. Jena artinya apa? Laki-laki itu. Laki-laki itu. Hermann. Terus. Josis itu dari Joshua. Dari tokoh Alkitab. Oke. Muka lu ya fam. Faham. Faham sama gak memastikan lu bermuka. Muka lu jauh. Muka lu jauh. Oke. Hermann. Itu gak posisian juga ya. Her tapi man. Iya. Karena kan cewek. Kan bisa aja. C-R man. Bisa. Lu. Nama panjang lu. Aslinya. Ake. Aduh. Aku tau. Wahyu Rudy Astadi. Dipanggilnya Didi. Wahyu. Wahyu Rudy Astadi. Aziz. Arti. Artinya cewek orang tua tenang. Oh gini. Itu mah gampang. Saya sering cerita ini mah. Oh. Biasa mah. Biasa. Wahyu itu. Kami bertiga. Kakakku dua. Mbak Yayu. Mbak Ririn. Dan si Odi nih. Dulu masih kecil pengennya Didi. Nah. Semuanya namanya Wahyu. Oh. Karena si bokap senang banget sama namanya Wahyu. Wahyu Aryani Aziz. Wahyu Chandrani Aziz. Wahyu Rudy Astadi Aziz. Gitu. Dah. Yang dua udah gak usah dibahas ya. Kan kita bahas Wahyu Aryan tadinya. Rudy. Itu adalah. Kependekan dari nama Mama. Dulu sebenarnya Mama itu namanya adalah RR Rujiyah. Rujiyah. Oh. Diambil Rudy. Mama dulu namanya Kang Rudy. Eh. Kang Rudy. Rudyyah. Astadi. Itu adalah sebetulnya dibalikin dari di Asta. Astadi. Di Asta. Saya lahir di sebuah bidan. Eh di bidan di Gang Asta. Oh. Di Jember. Di Asta. Di Jember. Di Jember. Oh. Itu bukan di rumah sakit. Saya emang di bidan. Jadi makanya saya jadi bidan sekarang. Biduan. 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 Gitu. Astadi. Nau Jok. Nau Nci. Aslinya. Jonny Permato. Jonny Permato. Jonny Permato. Artinya. Bule ya. Bule banget. Jonny Permato itu. Jonny. Jadi gini. Jadi gini. Nggak ada Walker Permato. Nggak ada. Di tahun waktu aku lahir. Sebenarnya papa itu ingin banget kasihin nama aku Rudy. Juga. Tapi bukan karena ibu Rujiyah. Ibu saya. Untung sama. Tapi jaman itu Rudy Artono tujuh kali. Oh. Tapi waktu itu pertimbangannya Papi. Aku panggilnya Papi ya. Jangan deh. Semua orang namain anak Rudy. Jaman itu tuh. Katanya banyak banget. Rata. Jadi. Kebetulan yaudah dia cari-cari nama lain. Totanya ada dia seneng banget satu. Tokoh atau satu lagu. Jonny Gitar dulu. Tokoh koboy gitu. Diambilah Jonny nya. Dia seneng banget si Jonny itu. Nah. Kenapa ada Permato? Dia punya sahabat namanya Sutan Permato. Padahal Permato itu nama semacam kayak fam atau apa ya. Keluarga di Minang. Suku Minang. Jadi disebutlah Jonny Permato gitu loh. Bukan nama Bang ya? Bukan nama Bang. Permata itu. Permata itu. Ntar ada di sini. Permata. Silahkan langsung masuk acara ini. Nah kalau misalnya tiba-tiba beloknya jadi Ujo. Itu karena waktu SMA. Temen-temen tuh gak setuju. Ah Jonny itu kayak nama penjahat di film tahun 80-an. Katanya. Ya benar. Jonny yang gitu-gitu jahat. Banggilnya Jo, Jo gitu. Yang ngasih nama? Ada. Temen-temen tuh ada Molly. Si Molly. Terus dia memanggilnya hanya Jo, Jo gitu. Jadi berkembang lah. Ada yang manggil Jo, Jo, Karjo, Bejo, Ujo. Nah paling banyak si Ujo. Ujo. Setelah berkembang. Di satu-satunya Ujo, 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 Uda, Jonny, Ah Padang juga akhirnya bisa. Ini Padang. Bisa ya. Lu padahal baru denger masing-masing. Tau. Tau itu mah. Yang ngasih nama juga saya kenal. Si Brevi, si Molly. Si SMA. Temen SMP. SMP, SMP. Gue, karena udah stopnya di Ujo nih. Yang pertanyaan terakhir. Lu kenapa waktu kecil sering banget telanjang lari-lari? Idi, itu mah sampai sekarang ya? Oh kak. Enggak. Aduh. 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 Kalo tau kayak gini. Aduh. Jadi memang cita-cita masuk majalah Playboy itu gini ya? Playboy itu kanak ya? Playboy itu cewek. Playboy itu. Kok kamu masuk Playboy? Jadi gini. Kalo misalnya tau di tahun saya lahir itu kan di tahun 70-an. Bandung tuh dinginnya luar biasa. Banget. Jadi biasanya kalo misalnya mau pake air panas pun akhirnya jadi dingin juga. Bener, bener. 5 menit lah ya. 5 menit udah dingin lagi. Nah kebiasaan aku salah satunya adalah lupa bawa handuk ke kawan mandi. Jadi keluarnya nyari-nyari handuk. Di kandungan. Gitu. 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 Hanya gitu doang. Tapi biasanya. Tapi biasanya lewat ruang tamu. Oh belok dulu. Tapi ini ada satu cerita yang lu pasti kaget. Dan gue yakin lu belum pernah denger. Coba, coba, coba. Selama 26 tahun berkeluarga. Kenapa lu seneng membocorkan? Gue seneng banget. Ada apa dengan dibawah meja makan? Hah? Kenapa sih? Dipatok ayah meja. Jadi kalo seorang Johnny. Emangnya Johnny ya? Johnny-Johnny. Kalo Johnny udah di meja makan. Biasanya namanya aku ngendok di sana. Apa? Apa? Pupup. Ini. Jadi bukan di WC. Jadi gini. Si Johnny mana? Hmm. Udah bau gini apa sih? Di bawah. Ini. Mana juga ucing. Juga ucing. Pokoknya dikasih itu juga. Kucing mah dikasih pasir. Gue masih kesitu. Lo mah. Lebih parah dari kucing. Di umur berapa sih Uj? Kok gitu? Masih. Masih seginilah badannya lu. Oh kalo masih segini banget. Iya iya iya. Iya iya iya. Jangan dulu kan belum ada ini ya. Belum ada divers. Dia tuh sama Papi nya tuh bener-bener harus. Wah itu bener-bener harus berterima kasih. Lo tau gak? Yang ngangkut Ujo dari bawah tuh Papi nya. Iya. Papi nya. Selalu. Selalu. Nah. Kalo ngomong sama masalah Papi. Sebenernya sulitnya adalah tidak terlalu banyak. Kenangan aku bersama Papi Man. Jadi pasti itu Arman dapatnya mungkin dari siapa. Mungkin dari kakak. Dari apa yang melihat. Kalo gua sampe harus. Tadi. Oh iya. Ada hanya beberapa hal yang gua inget tentang Papi. Pertama adalah ngejemput kakak gua. Ya. Menjemput kakak gua di sekolah. Terus. Dia naro motor. Di motor itu aku taro di depan. Karena. Bandung dingin. Jadi aku tuh suka. Ah gitu loh. Kalo misalnya. Kalo lu naik motor. Masuk angin gak? Terus yang kedua adalah. Ketika beliau meninggal. Itu aja. Itu aja. Yang gua inget tentang Papi. Gak terlalu banyak. Oh ada satu. Mau cerita boleh ya. Boleh. Jadi dulu si Papi pernah beliin. Burung burungan. Oh oke. Burung burungan gitu ya. Terus. Papi mau beli. Aku inget tuh. Baru dikasih ke seorang Ujo. Belum dibayar. Burungnya. Ternyata disangkain bisa terbang. Aku lempar. PR. Ternyata itu dari Rili. Candi bayar. Candi bayar. Jadi gua. Oh iya iya. Gak semua bisa terbang ya. Pokoknya pecah artinya membeli. Tapi kesalahan kayak gitu mah. Anak kecil mah wajar. Kita juga pernah. Tapi kalo yang dibawah meja makan kita kayaknya gak pernah. Nah itu. Bahasa jangan dong. Tapi mungkin mau dicoba lagi ntar lagi. Oh jangan. Jangan dong. Gak berarti kalo dia sekarang tiba-tiba ke bawah meja kita perlu dicuriga. Jok. Model sih ya gitu kan. Makanya kalo ke rumah dia meja makan bawanya Ubin. Oh pantesnya. Kirain kayak Jepang gitu. Justru di toiletnya ada meja makan. Ya gila ya gila ya. Sekarang Rudy Rudy. Oh oke. Wah ini mah. Masa kecil ya. Saya mah hina masa kecil. SMP 5. SMP 5. Oke. Saya juga. Saya SMP. Ya SMP 5. Pernah ke Bali dong. Ada study tour ke Bali. Ya. Apa umumnya SMP 5. Bali dan botol. Ah sok dilupakan. Eh ini pasti mau malukan. Kamu pipis. Study tour SMP 5. Ya tau. SMP-nya lagi bandel-bandelnya kan. Pake kereta. Ke Bali. Wah bandel-bandelnya dong sama botol. Minum-minum ya kamu sebagai anak SMP. Kamu udah minum arak banget. SMP. 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 Ya. Lupa. Lupa. Ya bener nih. Apa. Pagi-pagi bangun tidur. Gue curiganya nih kalo ga pupup pipis. Apa-apa. Pupup pipis. Kela-kela. Ah kok sekolot. Kela-kela. Kela-kela. Cuma. Iya iya dulu di hotel. SMP 5 dari Bali. Botol. Jadi gini. Tunggu dulu. Itu tuh ada dulu kalo ga salah. Kita masih coba-coba. Masih ABG. Nge-bir. Nge-bir gitu. Oh. Terus? Botol bir. Terus? Ya pagi-pagi. Botol. Biar ada. Wish. Bir. Diminum. Rasanya gimana? Ternyata. Air kencing. Serius lo? Gak tau. Gak tau. Gak tau. Pertama gak tau gitu. Rasanya aneh gini. Karena gak tau bir. Gak tau bir. Gak tau. Ya bukan maksudnya gini. Masih belajar ngebir. Tapi kan itu bir udah lama ya. Anak-anak SMP mah. Ah udahlah. Bir udah lama juga. Udah semaleman cuek. Kok kalo bir udah lama gini rasanya ya gitu. Terus gini. Asa aneh. Gitu. Warnanya juga sama ya. Kan gak ketahuan di botol hijau. Warnanya juga mirip-mirip kan. Oh botol hijau. Gila kok. Gila kok. Gila dari mana sih dapetnya ih. Ya gapapa sih. Urin terapi ada kok. Iya sih. Bener. Tapi urin sendiri kayaknya ya. Oh kan jadi geler. Makanya kulitnya halus ya. Kira-kira urin terapi full. Kalo... Kalo... Dengan bukit 2 anak cukup ada apa? Wah si Iucin. Wah si Adi. Ngomong-ngomong. Si Adi sama ya. Ngakak-ngak. No comment. Ya itu... Terangin dong. Bukit 2 anak cukup. Ma lo tau gak? Bukit 2 anak juga. Yang tau kinkah. Aite bawang hese. Aite bawang hese. Gak dulu. Jadi di Lembang itu. Gak. Ini mah gue cerita. Gue juga disitu. Gue juga disitu. Pacaran. Gue disitu. Jadi kalo lo ke Lembang. Kan yang kota Lembangnya tuh. Yang ada susu. Yang kenal itu. Sumur. Nah lo terus lagi. Lo terus lagi ke atas. Ada tuh disitu 2 anak cukup KB. KB. Kan Jaman Pahar tuh. Tulisan 2 anak cukup. Nah itu tuh disitu tuh terkena. Anak SMA tuh pada disitu. Nongkrongnya. Nongkrongnya. Di kebun teh kayak gitu. Terus si Yosi. Pertanyaan ke si Yosi sekarang. Hah? Yosi. Yosi gak ada. Gak ada pertanyaannya. Sudah. Saya masih selesai. Aduh penasaran ya. Ada apa di 2 anak cukup. Udah Man. Ya iya oke oke. Udah. Ini aja. Nanti aja. Nanti aja. Kalian nanya-nya aja. Nanti aja. Nanti aja. Nanti aja. Nanti aja. Ini gak kan sekarang anak dan istri udah bisa nonton ya. Iya iya iya. Nanti aja. Nanti aja. Oh jadi pertama kali kebun teh tuh. Bukan. Bukit 2 anak cukup. Oke. Gawat. Gue sekarang ke Tika dulu ya. Sebum Piosi ya. Karena ini menarik nih gue dulu. Tika. Apa kabar? Dengan geng. Ada 2 geng. Wih. Geng Vivalivali. 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 Vila. Ah. Anjir. Itu naon. Baru sekali ada yang bikin geng. Sebenernya. Sebenernya. Dengan umurnya. Ini pasti geng sepeda ya. Geng Vivalivali. 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 Itu apa itu? Vivalivali. Oh ini pasti kosmetik ya. Aduh ya gue juga lupa tuh nama gengnya. Vivalivali. SMP 12. Ya SD kelas 6. Itu tuh kalo gak salah namanya Vivalivali. Lila ya. Itu dari bintang-bintang kita. Jadi ada Virgo. Ada Libra. Ada Leo. Vivalivali. 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 Tabatius. Yah. Bukisah. Gue lupa. Nah itu. Nah itu. Pantesan. Wuuuuh. wannaå. Eh. Eh. Apa sih? Aci. Ini pasti dari si Aci. Baru juga cerita ya. Waaah. Ini pasti Aci. Nah gara-garanya. Barusan. Gue tuh baru ngebalesin DM. Dari salah satu sahabat gue. Itu anak. Vivalivali, Vivalivali. Wius. Vivalivali. Tik. Besok ngumpul yo. Ini ada temen kita. yang tadinya tinggal di luar negeri udah for good kayaknya ke sini. Besok ada Lenny, ada Penny, ada Atik, ada gue, ada ini, ada gitu. Terus gue gini, ada Yuli. Terus gue bilang, ya besok gue ke Jogja. Curiga gue dari dia nih, taunya nih. Bener sih memang itu. Jadi itu adalah, gue lupa berapa ya, berlima atau berenem. Nama Zody ya? Iya. Kita jadi akhirnya waktu itu bikin geng yuk. Berapa orang? Ya lima atau enam. Oh, enam orang. Dari bintang-bintang kita gitu loh. Akhirnya dapetlah rivali Fafi Lila. Semuanya ada Virgo, ada Leo, ada Libra. Vita. Kalau semuanya... Ini gue yakinnya kan Vivali Fafi Ta. Yang belakangnya Lila, mikir naun ah Lila aja. Lama. Kebanyakan kalau saya lima orang itu semuanya Gemini. G-g-g-g-g. Lila, tetap Lila. Kan tapi kelas 6 SD loh, kita udah bisa bikin Vivali Fafi Lila tuh. Bener. Geng kedua. Geng kedua nih. Aduh geng lagi? Aku geng. Gengnya ini. Ini. Geng Quatro. Tadulu. Tadulu. Geng Quatro dibuka dengan Aquarius dan Orang Gila. Aduh. Gua lupa sih kalau Aquarius sama Orang Gila ya. Quatro. Nah, Vivali. Jadi kan biasanya gini ya. Ada grup di dalam grup kalau Whatsapp kan? Oh iya. Nah ini ada geng di dalam geng. Ini Quatro. Ada geng di dalam geng. Jadi di geng Vivali Fafi Lila itu yang katro-katronya bikin Quatro. Jadi Quatro. Jadi kayaknya biasalah kan cewek-cewek, anak kecil gitu ya. Musuhan-musuhan apa gitu kan. Yaudah di Vivali Fafi Lila ini ada yang selalu jalan berempat. Satu gue, Aci, Penny. Tapi namanya apa ya? Ya karena kita berempat, Quatro dong. Oh Quatro. Oh Quatro itu A4 ya. Karena kita berempat, Quatro dong. Yuk kita ke Blok M Aquarius yuk. Hah? Kita beli kaset, berempat. Terus. Ada apa kejadian itu? Itu gua lupa. Kenapa, Mat? Beli kaset. Dia sama Hakam. Dikejar sama Mariam. Oh iya. Jadi zaman dulu tuh netizen. Dan ada emang satu tokoh namanya Mariam Blok M. Mariam Blok M. Benar, benar, benar. Dan beliau itu sebenarnya sih baik orangnya ya. Tapi karena waktu kita masih kecil kan suka ditakut-takutin. Oh. Tapi memang dia terkenalnya sebagai orang yang punya gangguan. Iya. Punya ada kebutuhan khusus lah ya. Ibaratnya kita ngomongnya gitu ya. Iya. Jadi dia tuh, tapi dia tuh emang biasanya beliau tuh rasanya nongkrongnya disini deket Taman Gajah. Disini, deket sini. Taman Gajah. Oh iya dari sini ya. Mata Christina Tiahahu. Tiahahu. Nah biasanya katanya suka gangguin cowok-cowok. Sebenarnya gak gangguin. Mungkin dia hanya minta rokok. Minta rokok. Cuma karena begitu terkenal dengan apa namanya. Apa? Itu yang jelek. Apa sih bukan jelek sih. Maksudnya orang itu dia ini loh. Agak menghilang ingatan. Iya, iya, iya. Jadi orang kalau disambri dia tuh lari. Image. Gossip, gossip. Image-nya. Tapi sebenarnya dia kalau. Gue pernah rasanya ketemu dia sendiri gitu ya. Biasa aja ya. Dia juga cuma yang hei. Cuma gitu aja. Tapi lu emang pernah dikejar. Rasanya karena kita masih. Kecil. Anak-anak kecil. Jadi begitu itu. Maaf ya ini ya. Teman-teman netizen. Jadi ngaduh. Ya wajah ada Mariam Blok Ebo. Langsung lari. Waktu itu. Berapa ya Yos. Kan kalau kita kelas 6 tuh. Mungkin dia sekitar 25. Atau mungkin 30. Tapi di Bandung di Lodaya ada terkenal. Tam Keno. Tau. Ya kan. Itu juga kan sama kayak Mariam. Kalau di daerah saya. Hukus. Hukus. Ya memang dulu tuh. Mungkin karena dulu tuh pemerintahan atau apa tuh. Masih kurang ya. Rumah-rumah kecil. Ya bener. Jadi kan apalagi kita anak kecil tuh. Salah satu. Supaya pulang sekolah gak main-main terus ke mall kemana-mana tuh. Ditakut-takutin. Takut-takutin. Misalnya kayak. Nanti pulang. Nanti ketemu Mariam Blok Ebo. Ya mungkin kalau kejadiannya sekarang. Orang udah lebih pinter. Udah lebih banyak. Baca. Justru yang kayak gitu-gitu. Tidak dijauhi ya ibu. Ya malah ditolongin. Sebenernya. Ini kita pembicaraan tahun berapa ya. Kurang kali. Namanya juga kurang kali. Kan kurang kali. Kamu kan ngebahas di Keno deh. Sampai dibikin lagu ya sama Almarhum Kendedan ya. Tapi dia legend loh. Ya sama kayak Keno juga legend. Oke sekarang Yosi. Oke. Yos. Buka locker. Oh ini lah. Eh ini. Buka tuh. Agak keras. Yosi kan takut kucing. Gimana ada dia takutin. Wuuu. Lima Sekawan. Wuuu. Wuuu. Pulau Harta dan Pulau Seram. Ada Ayan Aon dengan Lima Sekawan. Gue dulu penggemar. Baca buku-buku Lima Sekawan. Trio Detektif. Saptasiaga. Saptasiaga. Dua-duanya Enif Bliton tuh ya. Sampai beli terus. Beli terus. Lima Sekawan. Ehm. Saptasiaga. Yang terakhir Trio Detektif. Trio Detektif. Gak kan lu tuh. Pak Gun. Saking lu ngefans banget lu kan sampe explore ke rumah-rumah kosong gitu kan. Iya 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 betul 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 betul. Ngapain. Ngapain tuh. Rumah kosong diekspor. Ya kan kalau di cerita-cerita ini mereka suka kayaknya secara kebetulan ketemu misteri. Gara-gara eksplorasi gitu kan. Entah itu apa sesuatu yang misterius di hutan, di rumah kosong. Nah gue di pernah tinggal di Singapura kan karena bokap itu kan kerjanya pindah-pindah. Iya iya. Lalu di depan rumah gue tuh banyak rumah-rumah. Kosong. Kita masuk tuh ada jalan-jalan setapak hutan terus ada rumah-rumah kosong. Nah kumpulin teman-teman berlima atau berberapa gitu. Sesuai lu sebagai siapanya. Kan tadi lu di Singapura tahun seberatnya. Nah itu emang ini pembicaraan tahun 70-an. Di Singapura tuh perasaan ga ada yang kosong ya. Tahun 40 kayaknya. Ada 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 di daerah. Ya terus yaudah kita masuk masuk rumah kosong. Rumah-rumah yang memang rumah-rumah itu yang kosong itu rata-rata rumah Inggris. Iya bener. Iya bener. Oke oke oke. Nah jadi ada yang masih bagus-bagus tapi di dalemnya sudah banyak sarang laba-laba. Terus kita semakin menyeramkan kita semakin. Wah ayo naik ke atas, naik ke atas. Terus ada yang kayak tangga kosong buat ada ruangan rahasia di atas. Ini pasti ruangan rahasia gitu ya. Yang kayak gitu kayak gitu ya. Tapi pernah ada dunia lain? Enggak ada. Ya seru aja ya. Yang seru ya temen-temen yang biasanya. Yang seru yang biasanya kita sendiri. Padahal ga ada apa-apa gitu. Eh lu dengar suara ga? Eh dengar suara ga? Eh dengar suara ga ada ya. Lu berarti dari 5 itu lu mempositifkan diri lu jadi siapa? Kan ada Julian, Timmy. Lu jadi siapa? Timmy. Timmy ma anjingnya dong. Timmy ma anjingnya dong. Timmy ma anjingnya dong. Cokok. Pilihan dia kalo ga Timmy itu snowy biasanya. Ting-ting dong. Timmy. Ini ngomong masalah tadi Mas Kuan. Lu kalo waktu kecil dulu angan-angannya apa? Maksudnya apa? Pengen jadi pilot. Oh pilot. Bolpen. Itu ya? Karena emang terbang. Seneng-seneng terbang. Tik lu? Kalo gue nih. Oh sama juga? Pengarangnya nih. Enid Blyton. Ini gue seneng banget sama si Badung. Si Badung. Karena ini banyak. Iya iya tau tau tau. Ada buku namanya si Badung. Terus ada si Kembar di Mallory Towers. Jadi gue tuh selalu merasa menjadi anak-anak Inggris yang sekolah di Inggris gitu. Yang Badungnya minta ampun. Olahraganya kliket dan gitu. Gue selalu berpikir gue lah si Badung itu. Lu? Kalo aku ingin jadi atlet. Atlet? Serius dari dulu? Jadi di jaman tahun 80-an yang paling ngetop itu kan badminton. Siapa sih anak yang gak mau jadi pemain badminton? Iya iya. Sampai aku ikutan klub Arman di daerah Lodaya, Bandung. Totonya kena bentak. Ardatnya? Bukan. Itu musdiklat. Oh iya musdiklatnya. Namanya Kotab. Kena bentak di latihan pertama. Langsung aku keluar. Oh. Gunung. Ini minta pindah ke klub yang satu lagi namanya Mutiara. PB Mutiara ini kebetulan deket rumah di jalan Jakarta. Gue milih dari berbagai klub. Akhirnya aku milih dia. Kenapa? Lagunya bagus. Mas Gintona tuh jadi. Dia tuh kayaknya emang dikelilingi oleh perhiasan-perhiasan ya. Nama Permato. Ya kan? Klub Mutiara. Istri juga bekerja di Berlian. Berlian. Ya kan? Oh iya. Kempe lama namanya. Masih Yosi. Masih Yosi. Yosi dong. Silahkan. Sambel. Terasi. Sambel terasi. Luar biasa. Wah ini eksplorasi yang oke banget nih dari kita. Luar biasa. Kenapa sih? Kurang kali ceritanya Bang Jangan Sekarang. Ada apa dengan sambel terasi? Yang saya tau saya memang suka sambel. Sambel terasi tuh kalau di rumah. Dulu kan yang paling sering memang sambel terasi. Kalau sekarang kan sambel kayaknya sudah. Banyak ya? Iya sudah banyak jenisnya. Sambel bawang, sambel mata, sambel apa. Dulu saya gadoin sambel terasi gini. Saya bisa gadoin tanpa nasi. Gadoin sampai habis. Karena lu tau kan. Sampai SMA juga masih suka gadoin sambel. Eh tapi dia ada yang lebih parah sih Man. Menurut gue sambel terasi gak terlalu pedes. Yang lu gadoin sambel taliwang. Jadi dia sengaja. Kan ayam taliwang itu ngetop. Pedes banget. Dengan pedesnya sambelnya. Jadi seorang Yosi itu. Seneng yang sangat manis. Sangat pedas. Sangat pedas. Sangat asin. Yang itu. Sangat aja ya. Iya. Kopi. Misalnya dia kopi black. Yang bener-bener pahit jadi ini. Cuman. Kenapa gue gak bawa taliwang kesini. Gue bawa sambel terasi. Karena masih ada cerita di sambel terasi. Oh. Kita motongnya. Dengan di gado tadi sama lu. Apa? Ingat. Dengan di gado itu sambel terasi. Ada masih ada cerita. Dan sambelnya itu dibikinin sama adik lu. Ada satu cerita. Ada satu cerita. Dan bahaya ini. Ceritanya. Sumpah? Bahaya? Iya. Kok bahaya? Coba gue pengen. Pasti dia ini deh. Gue tahu. Kita umur sudah 50 ya. Gue tahu. 50 ke atas. Gue lagi urus sama ini. Mengingat itu ke belakang sejarah. Apa ya? Lupa ya. Usus buntu. Usus buntu. Sambel usus lu kan? Cari takin. Gara-gara ini. Ketanya apa? Usus buntu itu kalau nggak salah ya. Tapi nggak langsung kan. Karena waktu itu gue makannya di kos. Berarti si ogep. Iya. Iya kan. Cuman efeknya gue masih jalan-jalan. Karena nggak tahu itu usus buntu. Si Tika tahu ceritanya gue ke pus-ngesmas. Apa namanya? Lu udah ngenak badan? Udah ngenak badan. Masih jalan-jalan. Masih berpikir mau main basket nggak ya? Iya. Udah pucat. Udah pucat gitu. Ya akhirnya ketahuan usus buntu setelah dibawa ke Borromeus. Karena sudah tidak bisa. Sudah benar-benar lemes gitu ya. Kata dokternya memang ini sih kalau terlambat berpanjang sih selesai. Pecah ya? Gila kan. Bahaya kan. Gila sih. Dia emang seneng banget sih yang pedes-pedes. Gue heran sih. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Ayamnya ada nggak? Iya. Tunggu ya. Ini kalau dari sambalnya. Ini sambal ayam berkah. Ayam berkah. Ayam berkah. Ayam berkah. Ayam berkah. Ayam dong. Kirim ke seluar biasa. Emang kayak gini ada ada. Enggak emang. Seneng saya emang punya dobermen kayak gini. Sorry ya. Dobergel. 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 Oke. Ini kan udah dicium matika. Cuma putih dimana. Pasti nomor. Eh emang kena. Coklat lu buka dong. Hmm siah. Kurang. Iya dong. Hati-hati lo Jo. Modak. 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 Duren pasti. Duren. No no no. Ah gila. Ah gila man. Apa itu? Ini komik. Kenapa? 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 Aduh. Aduh gila ini komik ini gue. Ini Denny Manusia Ikan. Ini Denny Manusia Ikan. Ini Denny Manusia Ikan. Tapi yang ber ini. Di jaman itu. Hampir semua anak. Ya gue juga ngefans. Iya. Baca Bobo. Baca Denny Manusia Ikan. Tapi. Itu apa sih? Gue tuh kan penggemar komik banget. Komik ini tuh kayak sepertinya lu mau jadi tadi lima sekawan. Gue tuh ingin jadi si Ipang ini. Jadi ini komik yang tiap hari. Harus. Gue baca sebelum tidur. Apa? Agil. Oke ini namanya Hantu Hutan Kalang. Yang ngebuat itu adalah. Komikus terkenal. Dia tuh yang ngegambar Gundala. Kalau gak salah. With NS. Gundala dan Godam rasanya. Oh sorry. Ini dia gambarnya. With NS itu yang ngegambar Godam. Jadi dia buat nih seri ini. Karena dulu gue pramuka juga. Gue sangat banget. Ingin kayak gini. Gitu loh. Hantu Hutan Kalang. Hantu Hutan Kalang. Jadi ini dia libur ke rumah kakeknya. Kalau gak salah. Tatonya disitu tuh banyak algae. Ada setan. Ternyata. Setannya itu sebenernya ada. Jadi-jadian. Karena ada yang. Ya ingin menguasai desa itu. Sebenernya itu aja standar sih. Tapi. Gila sih. Wah man. Siapa yang sering ngebacain. Ini berseri-seri. Bibi. Bisahak, bisahak. Bibi Emi. Bibi Emi. Namanya Bibi Emi. Ini berseri-seri gitu. Enggak. Hanya satu. Nah. Yang ngebacain. Sebelum aku tidur. Namanya Bibi. Namanya Bibi Emi. Bibi Emi itu adalah. Sebelum aku lahir pun. Dia udah kerja di rumah. Aduh. Tapi Ipang pilih musisi sekarang. Hah? Eh bukan. Beda-beda. Beda Ipang. Beda. Wow. Bibi Emi. Aduh. Jadi dia ngebacain ya. Suara apa itu. Kita jangan terpengaruh suara itu. Enggak usah disuarakan. Baca aja udah kan. Ujung sampai terharu lo. Mau nangis lo. Bibi Emi. Bibi Emi berarti ya. Ingat Bibi Emi. Berapa tahun Bibi Emi di rumah tangga lo. Di rumah lo. Ampe lo umur berapa? Ampe. SMP rasanya ya. Mungkin. Sampai SMP. Terus. Sampai akhirnya karena dia tua. Dia. Selesai. Penciun loh ya. Penciun. Terus ada satu acara. Kebetulan si temen kita namanya Joseph dulu. Dia buat satu acara. Ingin menemukan aku sama Bibi Emi. Jadi. Kenapa gue harus seperti ini sekarang. Karena. Bibi Emi itu benar-benar udah kayak sosok. Another ibu untuk gue. Terus satu lagi. Terakhir kali ketemu Bibi Emi itu. Kondisinya. Udah. Aduh gila-gila sih. Gue ketemu terus. Gue dateng ke rumahnya tuh. Dalam kondisi dia udah. Kurus. Segala macem. Dan yang ada dibalik bantalnya adalah. Foto gue dan istri gue. Ya Allah. Ya Allah. Sayang banget. Sekarang udah ga ada Bibi Emi. Oh udah ga ada. Wah gila man. Gila gitu. Itu walaupun bukan komiknya kayaknya. Aduh gila sih. Bibi Emi ini. Ya ya. Bibi Emi. Manggilnya Bibi aja sih. Ya ya ya. Jadi waktu gue kecil. Kalau ke pasar. Bibi Emi itu rela untuk. Gendong Johnny disini. Bawa gantung apa. Belanjaan. Disini. Ini terus pake beca. Itu udah. Bibi Emi itu. Wah hebat ya. Hebat ya kan? Hebat ya kan? Udah kayak Insya Sarinya. Ya. Iya. Yang last mini beda lagi ya? Beda. Wow. Edang Arman. Gila gila gila. Thank you thank you. Bibi Emi. Odi lah sekarang. Odi lah. Aduh. Tuh. 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 Eh. Lo pikir ini kantong ajaibnya Dorengol. Tuh. 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 Ya ya. Bini gue namanya siapa? Dewi Gita. Dewi Gita. Kalau depannya doang Dewi doang. Iya. Ada apa dengan nama Dewi? Dewi Saha. Aku inget-inget dulu dong. Aduh. Ujo kan menenangkan dulu. Lu inget-inget dulu Dewi. Ayo Dewi. Dewi siapa ini? Ayo Dewi. Kamu mas. Lupa-lupa. Dewi. Itu lagu. Kasih clue. Gak tau cluenya. Itu lagunya. Itu kan. Apa namanya. Jamrud. Dewi ini. Ayo Dewi. Kasih clue. Oke. Lu waktu kecil suka didandanin sama kakak lu. Jadi cewek. Tentu ah. Oh si Mbak Yayu ngarang ya Mak deh. Jadi lu waktu kecil tuh suka di. Kalo nyokap bokap lu cabut. Dari rumah entah kerja atau apa. Lu suka didandanin. Jadi cewek. Amma kakak lu. Dinambahinnya Dewi. Itu orang poho. Lupa. Gua ingetin sekarang. Tuh udah dari nangis langsung ditawa. Ini nangis kalo gue nangisin diri-diri. Ini ada foto-fotonya dong. Ini ratingnya. Tadi rating naik kan. Nangis. Sekarang udah datarin lagi. Eskalasinya luar biasa ya. Dari nangis sedih sama nangis gemel. Tapi saya lupa itu. Tuh. Bener. Gak ada fotonya. Itu hoak itu. Bener. Ini siapa yang ngomong? Si Mbak Yayu atau Mbak Rin? Soalnya nyokap lu tuh marah. Amma kakak lu tuh langsung di jet. Lu masih kecil ya. Belum kepikiran. Belum ingat. Ya gak tau. Lu mah happy aja. Didandanin pasti. Dan kakak lu lagi dimarahin tuh sama nyokap lu tuh. Ini adik kamu. Ya ini Dewi mah. Keke. Keke. Nama Dewi. Blank. Blank. Yang saya tau mah agak-agak beberapa tahun setelah itu. Saya baru agak gede. Tau kakak saya dua itu suka kabur dari rumah. Dugem. Saya ngeliat gini. Terus bilang gini. Begitu kan bengong. Terus mereka bilang gini. Kamu bilang sama mama. Awas. Gitu. Ya kan dia ngomongin. Awas ya Dewi. Ya. Dewinya gak akan denger aja sama dia. Tapi beneran. Gak tau deh Dewi mah. Cuman emang. Tunya ho Dewi mah bener. Blank. Saya gak tau. Tadi kan Dewi nama. Sekarang nama lagi. Eh. Dewi lagi. Siap. Sekarang nama lagi. Odiko Sambi. Hah. Itu pasar itu. Pasar. Pasar Kosambi. Jirnawannya. Saya inget. Kau Adi. Yang paling kacau sama dia mah. Ah. Pohohan sih mah. Waduk sih mah. Apa-apa. Odiko Sambi. Itu apa itu sih Mbak Yayu pasti dia ngomongnya. Inget-inget tapi itu apa. Tapi lupa. Odiko Sambi. Itu aneh sih. Inget tapi lupa. Batu aneh. Ada toko kali ya. Gak gak gak. Aku inget. Aku inget dibilang. Odiko Sambi. Gua kasih ke lu ya. Pasar Kosambi. Udah pasti lah. Kosambi mah di barang. Pasar Kosambi. Mobil hijet. Mobil hijet. Ini mah kriminal pasti nih. Mobil hijet. Lupa. Dew. Yang bener Dew. Wih. Yang bener dong Wih. Dan nantiin dulu aja. Ntar inget. Lu nabrak. Di pasar Kosambi pake mobil hijet. Enggak. Enggak apa ini. Gua. Ini terpercaya. Karena percaya. Ini terpercaya sampe kaca mobilnya pecah. Wah eh. Wah bener kriminal. Yang kriminalnya dilupakan man. Masa ada. Tiba-tiba Odiko Sambi. Ya gak mungkin dong. Pasti ada sebuah kejadian yang sangat memorable. Odiko Sambi. Itu ada prasastinya di Kosambi. Daripada Odicacacac. Atau Odibedok. Odibedok. Odicacacac. Mending Odiko Sambi. Saya gak pernah nabrak seumur umur. Bener. Tapi kalo kaca mobil pecah. Iya. Di Kosambi. Nah. Gara-gara apa? Karena? Ngebanting kekencangan si pintunya. Karena dulu mah kan bukan hajet. Dulu mobilnya tuh si carry ST20 yang rung tung 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 tung. Si capung. Mobil si capung. Nah. Saya punya merah. Punya si adeden. Saya pake di Kosambi waktu itu. Nabrak mak gak. Seumur umur saya gak pernah nabrak. Tapi emang si karet kaca mobil itu kan oplak ya. Kalau mobil itu mah. Jadi pas lagi tuh. Banting. Banting. Karet. Buah. Biar pecah. Alah aku maha ya gitu. Terus dulu kan menghubungi rumah gak ada handphone kan dulu kan. Bener. Aku maha ya. Kalau keulang takut. Telepon umum kan gitu. Gitu. Dimana ini. Ah ini pecah kacanya gini kan. Kalau gak salah. Ingat-ingat set ya gitu. Dimana. Di Kosambi. Gitu. Berarti kalau gitu. Kalau dia kejadiannya di Sabuga. Oh di Sabuga. Kenapa gak di Dago gitu ya. Oh di Dago. Ada gaya gitu. Tapi nabrak mah gak. Oke. Karena ini nama kecil. Ada Dewi tadi. Lu udah waktu kecil ada nama selain Bonur. Bonur dari Pak Panur dulu. Coba lu juga ingetin. Nama kecil lu udah dulu. Nama kecil ya. Nama kecil ya. Yang sama teman-teman kan bisa suka ada istilah-istilahnya. Si Belagung. Si Atama si Atama. Iya iya iya. Siapa ya gue? Gak ada ya? Joni. 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 Batur. Lompong. Gue dulu kalau panggilan paling kalau gak. Yang SMA rata-rata ngasih. Apa panggilan lu apa aja? Dia sama gengnya dia cewek-cewek Batur panggilnya. Batur. Batur. Batur kenapa Batur? Oh. Lupa juga. Batur tuh apa sih kalau bahasa Indonesia. Batur tuh bahasa Sunda. Kalau Sunda ada teman. Kalau Sunda ada teman. Tuhan rasanya pembantu ya. Batur. Jawa itu. Kayaknya karena ini. Karena suka ngebantuin gengnya dia kalau gambar. Gue yang bantuin kalau apa. Gue yang bantuin di kelas gitu. Kalau gue tuh dulu pernah di SMP atau SD gue dipanggil Miss Piggy. Jir jahat. Miss Piggy. Miss Piggy. Miss Piggy. Ya 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 ya. Muppet Show. Muppet Show. Pink. Karena kan gue gendut gitu kan. Gendut. Terus rambutnya panjang. Terus gak beraturan gitu loh. Jadi gak tau ada teman gue nakal. Emang di SD tuh pasti kita punya teman yang nakal banget ya. Dia memanggilin gue Miss Piggy. Eh gue dipanggil Kermit. Berarti kita. Iya. Iya. Dulu tuh kayak. Dulu tuh gue kayak sakit hati gitu ya. Dipanggil Miss Piggy. Terus begitu gede gue ngeliat Miss Piggy lucu ah. Dan dia cantik gitu ya. Terus kenapa dulu gue marah ya gitu. Mungkin gue kayak tulus ya. Dulu dipanggil gajah marah. Sekarang. Lalu kamu bikin lagu. Miss Piggy. Jawaban tulus. Jawaban tulus. Piggy sana. Jok nih. Buat lo. Aduh apalagi. Aduh man. Udah lah. Apa? BMI ya? Hah? Itu apa? Jadi. Ini adalah Mas Gepeng. Ya. Oh iya iya. Di tahun. Mas Gepeng mah itu dong. Ini yang ini. Ini Mas Timbul. Mas Timbul. Mas Timbul. Jadi di tahun 80an itu yang paling salah satu yang ngetop itu adalah ketika orang-orang nonton. Srimulat. Maksudnya salah satunya adalah. Komedi. Komedi tuh banyak. Ada Jojon, Jayakarta. Banyak apa. Yang luar biasa adalah Srimulat. Nah dari dulu tuh. Memang kenapa kalau misalnya nonton film yang sekarang ada film Srimulat. Kenapa yang ditampilkan tokoh Gepeng. Karena pertama kali Srimulat ada di TV. Yang paling menyita perhatian itu adalah Gepeng. Betul. Aku. Untung ada saya itu kan. Untung ada aku. Gitu. Agila sih. Gua tanya ke lu. Ciri khas dari Srimulat. Apa coba? Salah satu gerakan yang ciri khasnya. Sampai sekarang. Kaki saya mah. Nah. Tuh. Selama ini. Nah. Ada-ada gitu. Tanyain ke Ujo ada cerita apa. Yang colok-colok. Hah? Jujur gua lupa yang ini. Gara-gara Srimulat. Kan kenyang bener kan? Iya. Gitu kan. Nah. Coba lu inget-inget SMP. Hmm? SMP. Wah jujur gua lupa. Gara-gara colok-colok. Apa man? Colok meja. Bolong di meja. Oh bangku. Kenapa berhubungan dengan meja terus lu Jo? Bangku ya. Bener juga. Ada apa dengan sejarah dengan meja? Bangku dulu. Ya. Kayu. Betul. Kita si SMP kan. Kan suka ada yang lobang. Lobang, lobang. Iya. Masuk-masukin. Cek! Gak bisa keluar. Gak bisa keluar. Ribut satu kelas. Jadi kan gini. Set, set, set. Set, set. Ya iya yang bolongan di ujung. Bukan. Bukan untuk tinta. Tinta kan gede. Itu di ujung itu sebenernya untuk tinta dulunya. Kalau ini ada yang mengkana lobang. Emang bangku kayunya suka ada lobang-lobangnya. Iya, iya. Bener. Man dari mana, Man? Suka ada rumus-rumus walau itu. Bukan gini ya. Tuh, betan. Eee, 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 eee. Temisian. Cucu-cucu ini nyangkul ini. Aduh. Gila, 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 gila. Hebat. Itu dapet ini dari mana informasinya. Gila sih. Emang cita-cita sih. Mas, timbul. Mas, gepeng itu ini pasti dihitemin. Nambah. Iya, iya. Ininya kan, iya. Cuman yang gua, yang gua, eee, apa namanya. Iya, dia basket. Gua basket, ya. Kita ketemu di dalam basket. Iya, basket malah. Yosi basket. Dan dia paling gila lah. Sampai sekarang. Sampai detik gini. Terus kalau zaman dulu gimana, Yos? Yang lu sampai gak sekolah? Dingdong. Bukan basket. Oh, basket. Wah, ini dingdong gak ada nih. Ayo dingdong dulu. Dingdong dulu. Dingdong dulu. Apa nih? Kenapa dingdong? Dingdong itu apa dulu? Dingdong itu mainan video games. Ya. Games tapi yang... Arcade game. Arcade game. Arcade game. Arcade. Kenapa? Ya, deket SMP kan dulu di Tirta Mata. Oke. Deket situ ada yang buka baru di Duwima. Oh, oke. Di mana sih itu Yos? Di Duwima itu sekarang? Di Duwima itu sekarang McDonald. Ya. Oh. Deretan itu, deretan itu. Ada yang buka tempat dingdong. Tempat dingdong baru. Terus gua suka main disitu karena beberapa mainan gua high score. Oh. High score. Lawan. Emang kalau gitu-gitu Yos sih jagonya. Lawannya anak Jis. Jis kan deket itu. Iya. 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 Jadi kalau ada bule-bule main disitu high score gua dibalap sama dia. Jadi kerjaannya tiap hari nge-checkin high score. Ya Allah. Apa namanya. Ya pokoknya. Dia ngebayang ningdalkan jejak. Dulu kan singkatan nama kan kita harus namanya. Yos. 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 Yos gitu. Bolos itu berarti kan? Gua sering bolos. Waktu di... Terus juga karena SMP gua juga lumayan bandel ya. Jadi gua pernah di-score sama sekolah. Aduh. Karena kalau nggak salah itu ngajakin temen-temen cabut. Gua udah berhasil manjat pager. Temen gua main di atas dua orang. Yaaah. Kegat. Gua lari ke depan. Tapi cuman gua yang berhasil kabur. Yang kedua itu ngelaporin yang ngajakin Yos sih. Jadi gua di-score. Pas di-score gua gimana caranya nih supaya bokap nyokap gua nggak tahu kena. Pasti dimarahin ya. Gua palsuin tantangannya. Asyik. Kriminalnya. Asyik kriminal banget sih. Terus gua itu setiap tiga hari itu main dingdong terus. Ya Allah. Jadi gua seolah-olah ke sekolah. Tunggu sampai dingdongnya buka. Gua ke lima gitu kan. Sekolahnya dia deket. Deket. Tidak jalan ke lima. Di hari ketiga. Nah ini yang lucunya. Gongnya gitu ya. Di hari ketiga. Besok gua tinggal masuk sekolah. Jadi orang tua gua nggak tahu. Di hari ketiga pas gua lagi main gini. Pagi-pagi kan biasanya nggak ada ganggu. Sepi kan nggak ada yang datang kesitu. Kan baru buka. Tiba-tiba dia nyolek-nyolek. Gini. Terus. Apa sih? Kayak film-film ya kayak film-film. Dijewer. Kenceng banget. Siapa? Kepala sekolah gua buka. Kepala sekolah gua. Gitu. Dia tahu dari mana. Gua riung. Akhirnya gua ditambah scoresnya seminggu. Tapi harus jadi masuk sekolah. Terus duduk di depannya dia. Jadi masuknya gua bersekolah di depannya. Meja kepala sekolah. Jadi gua nggak bisa kemana-mana. Dikasih tugas tiap hari. Nih kerjain. Oh semenjak itu lu wakil kepala sekolah ya. Nggak. Gua kira tadi ceritanya lebih keren lagi. Apa? Pas dia main diong ternyata bokapnya main diong. Bareng. Hizung-hizung. Sebelah. Tapi kepala sekolah skornya lebih tinggi. Hai skor. Pala sekolah. Joss gua mau basket. Joss. Lu tuh ekstra kulit. Lu kan sekolahnya lu siang atau pagi? SMA. SMP. Eh. SMA. SMA pagi kita ya. Eh kelas 1 yang siang. Eh kelas 1 aja. S school basket kelas SMA. SMA. Iya. Lu kan. Apa namanya. Harusnya kan pagi-pagi lu. Iya iya iya. Lu malah basket ikutan S school yang anak-anak siang. Iya 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 betul. Iya kan. Berarti bolos juga kan. Bolos. Iya. Lu harusnya belajar. Lu bareng S school anak-anak siang gitu kan. Yang bener ekstra kulit. Lu kan pasti bandel. Gua bandel banget itu kelas. Hampir sekarang. Kelas. Hampir sekarang. Kelas 1. Kelas 2 juga masih bandel. Kelas 3 sudah mulai jaga-jaga. Gak juga. Karena mau itu. Mau kuliah. Gak juga. Karena gua kelas 3 pernah gini. Gua pernah ada pelanggaran yang. Tidak nasionalis banget lah. Iya iya. Itu yang si Tika juga tau. Karena kita satu sekolah. Sama temen iseng. Pas pembacaan. Upacara pembacaan Pancasila. Ini tidak boleh ditiru ya. Ini tidak boleh. Ini kejadian aja dulu ya. Saya sudah mengalami hukumannya. Ya tidak enak banget. Sangat gak baik. Sangat gak baik. Sangat gak baik ya. Pada saat orang-orang baca. Ketuan Anang Maesa. Gua bacanya kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Kita pikir lucu. Tapi kan endingnya ternyata. Beradab itu lebih panjang daripada ketuan Anang Maesa kan. Ketuan Anang udah selesai ada adab. Gitu. Jadi kita berdua hap. Gitu sebetulnya. Terus dicari lah sama kualitas. Siapa yang ngomong tadi. Gitu kan. Cari. Karena Pancasila kan. Kita berdua diem aja. Kita sama Erwin berdua. Akhirnya karena kita berdua diem aja. Kita takut nih karena kelas 3. Wah kita bikin masalah lagi gitu kan. Yang dihukum kelas di sebelah kita dijemur. Iya kan. Terus kita masuk ke kelas. Queen. Kita harus ngaku nih. Terus tapi satu kelas. Udah jangan. Biar kita satu kelas ngaku demi. Gue pikirnya waktu itu solidarisme. Solidaritas. Tapi kan ini gak benar. Kita aja yang ngaku gitu. Akhirnya kita ke kepala sekolah. Terus kita bilang saya. Kita yang mengucapkan itu. Yaudah kita diskors lagi. Balik lagi diskors. Tapi kan kita takut ya. Karena kita. Saya sama Erwin itu termasuk yang. Dihafal. Edwin. Dihafal. Anak guru ya. Banyak pelanggaran. Iya. Pasti. Jadi akhirnya kita disuruh nulis. 5000 kali Pancasila. Cir. Jadi 5000. Tapi bukan Pancasila. Pancasila lagi gak? Pancasila. Ketuhan Anang Mesa ke manusia. Oh 5000. Iya. Itu 5000 kali. Jadi tiap hari dia ke sekolah. Duduknya lagi-lagi di. Depan kepala sekolah guru. Di kantor guru. Di kantor guru. Berarti lu pasti hafal banget Pancasila. Iya. Hafal. Makanya sekarang dia bergerak di bagian itu ya. Nasionalisme itu. Batul, batul. Oh iya bener juga lu. Makanya dia sekarang nasionalisme. Iya, iya. Dia dendam sama gurunya. Saya lebih nasionalisme. Anda. Makanya gua hafal banget Pancasila. Karena itu. 2000 kali. Saya masih kayaknya penasaran sama Dewi. Galak. Lu kenapa? Emang bawaan lu galak? Atau memang? Enggak bukan. Maksudnya gini. Bawaan lu galak. Atau skenario gitu. Bahwa. Gua harus dipertahankan. Gerti gak? Gak ada juga ya gitu. Gitu. Ada bapak-bapak masuk. Bawa koper gitu. Langsung. Langsung. Mas. Lobby. Saya jawabannya. Eh. Kalau. Seru kan? Kurang kali Project Pop. Makanya. Tungguin berapa hari lagi lah. Ada episode kedua nya. Oke? Tungguin. 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 Tungguin.